Intro Kesaktian Karamah Wali Allah Abuya Ahmad Bustomi Pantai Gelang Banten di era Soeharto Abuya Ahmad Bustomi atau Abuya Bustomi di santri Pantai Gelang Banten yang sakti pada masanya Abuya Bustomi balik kondang Banten yang satu ini selain terkenal dengan ilmu agamanya yang tinggi Abuya Bustomi juga dikenal memiliki karamah atau kesaktian yang sangat luar biasa Tak heran jika semasa hidupnya Abuya Bustomi sangat dikagumi oleh para kiai Bahkan diketakuti oleh para jawara Banten kala itu Pada era Soeharto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia Beliau dikenal sebagai ulama yang rajin mengkritisi kebijakan pemerintah pada saat itu Sehingga tak heran seringkali terjadi perselisihan antara Abuya Bustomi dengan prajurit Soeharto Berikut beberapa karamah Abuya Bustomi terkait perselisihannya dengan pemerintahan kala itu Aromah yang pertama air tawah dijampi menjadi bahan bakar bensin Pada era Soeharto berkuasa Abuya Bustomi berada di luar pagar Soeharto Beliau mendukung partai berlambang kahbah yang berasal dari Islam yaitu P3 Selain sebagai kecintaannya kepada Islam, dukungannya ke P3 adalah sebagai lambang perlawanannya kepada Soeharto Ketika mata kampanye P3, hari itu seluruh SPBU mendadak tidak ada bensin Mungkin suatu kesengajaan agar kampanye P3 jadi terhambat Panitia mulai bingung padahal kemarin ketika kampanye golkar semua SPBU tidak ada yang kekurangan bensin Akhirnya Abuya Bustomi memerintahkan para peserta kampanye yang membawa pendaraan untuk mengambil air tawah untuk dijadikan bahan bakar bensin Awalnya banyak yang tidak percaya Namun akhirnya keyakinan kepada Allah SWT melalui orang yang dikintainya membuat para peserta menuruti perintah sang Abuya Benar saja, hari itu pun seluruh kendaraan dapat berjalan sampai selesai kampanye hanya berbahan bakar air sawah yang dicampai oleh Abuya Bustomi Keromah yang kedua membelah diri menjadi lima Abuya Bustomi di dalam penjara beberapa kali Abuya berusaha dengan pihak kepolisian karena membela santrinya yang menghadapi masalah Bahkan beliau pernah dipenjarakan karena hal itu Dihikayatkan pada awal tahun 90-an ada santrinya yang dipukuli oleh kondektur sebuah mobil bus Kemudian kuruan santri mencegah bus itu Sehingga terjadi persalahian yang mengakibatkan seorang kondektur bus mengalami luka berat oleh santri Akhirnya pihak manajemen bus itu melaporkan santri al-hidayah ke pihak kepolisian Sebagai pengasuh persantren, Abuya Bustomi bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan oleh santri-santrinya itu Beliau pun ditahan ke kantor kepolisian namun sungguh menakjubkan selama proses hukum itu berjalan Perusahaan bus itu mengalami kerugian yang sangat besar Sebab para penutang yang sungguh menaiki bus itu karena takut walat kepada Kang Abuya Dan memang di sisi lain pun banyak bus itu dari perusahaan itu yang mengalami berbagai macam kecelakaan Itulah Karomah, Abuya, Ahmad, Bustomi, Pandai Gelang Bantai Tetap stay terus di channel Ayas Digit Jangan ketapkan like, komen, dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!